Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami yaitu mereview perkembangan selada hidroponik ini sekarang ini pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk perkembangan selada hidroponik ini agak sedikit lagi karena memang di tempat kami adalah dataran rendah yang mana hanya satu meter di atas permukaan laut ya di sini sangat rendah dan sangat pelaturan sangat panas sekali untuk perkembangan sendiri cukup ya kami rasa cukup bagus ini jenis batavia lada batavia ini jenis batavia dari Indosite 25 hari setelah tanam sudah segini nggak layu ya karena memang kami bertani di jataran rendah dan sangat rendah tengok lihat nih daunnya pun jadi kuning layu tapi nanti jika sore hari akan kembali segar dan ini sudah biasa untuk kualitas bibitnya sendiri termasuk bagus dari merek Indosite nya yang mirip dengan benih airship ini dua puluh lima hari setelah tanam layu karena berat sinar matahari sangat panas disini kalau siang hari suhunya bisa mencapai 35 sampai 37 derajat untuk bisa menang di dataran rendah khusus selada kami menggunakan dua tanden disini dua tanden ya dua tanden yang fungsinya untuk berat yang fungsinya untuk bergantian karena memang kalau siang hari suhu airnya bisa mencapai 35 derajat celcius jadi kurang bagus untuk perkembangan tanaman bagi anda yang mau berhidroponik sedang rendah dan untuk menanam selada kami sarankan menggunakan teknik ini dan sudah kami tes untuk coba terangkap hasilnya lebih bagus dan tahan bolting ya kita cek suhunya dulu berapa nih ya nampak ya 35 derajat nampak 30 4 sampai 35 derajat untuk suhunya dan ini sudah sangat hangat airnya ini sangat hangat airnya ini jadi untuk supaya air nutrisi tetap stabil di suhu 30an derajat kami menggunakan dua tanden tanden yang nantinya setelah tengah hari tanden kami ganti ya caranya seperti ini dan sebelah sini matikan dimatikan kita pindahkan sebelah sini ini airnya sangat dingin ini masih dingin sekali ini airnya nah kita matikan yang sebelah sini mati lalu kita hidupkan sebelah sini lalu kita putar kerahnya yang ini kita tutup yang sebelah sini yang sebelah sini kita tutup kita tutup dan yang sebelah sana kita buka untuk pipa pembuangan pembuangannya sama kita tutup buka sebelah sini kita alirkan ke sini ini kita buka lalu yang kesini kita tutup jadi nah otomatis air akan berganti dan suhu di airnya lebih lebih dingin ini sangat dingin ini karena belum dipakai dari semalam begitu juga seterusnya nantinya jika air ini sudah mulai naik suhunya kita pindahkan lagi ke tanden sini begitulah kami bertani di datang rendah khususnya untuk nanam selada yang sangat susah di sini mungkin cara ini bisa diterapkan di daerah anda yang memiliki suhu sangat panas nah ini hasilnya ya kalau saya rasa cukup bagus airnya di dingin suhunya stabil untuk perekamannya juga cukup bagus untuk yang rak sebelah sini juga sama nih untuk sistemnya juga sama saya menggunakan dua tanden sama ya ini tanden ini tanden satu dan ini tanden dua yang masih dingin sangat dingin ini airnya sangat dingin nah kalau yang ini udah mulai hangat kalau yang ini udah mulai hangat ini udah mulai hangat mungkin ya di sekitar suhunya sekitar 34 sampai 35 derajat kalau yang ini masih 30an sampai 31 ya masih dingin masih bisa lah untuk menanam selada selain tanden perhatikan juga suh bibit atau benih yang dipakai kami menggunakan benih dari Batavia jenis Batavia merk Indosite Bohemia yang mana di dataran rendah cukup bagus dan tidak bolting dan ini sudah kami buktikan disini hasilnya cukup bagus ini benih-benih ini tidak layu walaupun siang sebelumnya dulu kami memakai sel tanden itu langsung mati nih ya nggak tahan ini tapi ini Alhamdulillah ini akarnya pun masih putih dan tidak layu intinya suhu tanden pas atau sesuai oke cukup sekian lihat perkembangannya berikutnya salam hijau